Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Mau lempar kopi, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kewilah. Cerita masih berkancut dengan momen yang ditunggu oleh Xiaoyan, begitu juga kalian para pecinta battle through the heavens. Waktu satu bulan telah berlalu, dan kini tiba saat bagi mereka untuk pergi ke klan Yao. Di gunung utama di alam bintang, Yao Lao pun menatap arah eselon atas sebelum akhirnya tertawa. Ia berkata bahwa tidak apa-apa jika hanya Xiaoyan dan dirinya yang pergi ke klan Yao kali ini. Aliansi harus memperhatikan Hall of Sol setiap saat. Setiap orang harus dengan hati-hati menjaga tanah aliansi untuk menangani perubahan yang tidak terduga. Meskipun mereka sedikit khawatir tentang Xiaoyan dan Yao Lao yang menuju ke klan Yao sendirian, Feng Zunzi dan yang lainnya hanya bisa mengangguk setelah Yao Lao bersih keras. Sementara itu Xiaoyan pun memandang Cailin yang memegang Xiao Xiao sebelum akhirnya berbicara. Xiaoyan meminta Cailin untuk menjaga Xiao Xiao dan aliansi dengan baik. Cailin pun mengangguk setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, selain dari Xiao Chen dan leluhur dari Pill Tower, tidak ada seorang pun di aliansi yang mampu melampaui dirinya. Setelah itu Yao Lao pun perlahan naik ke langit saat ia menertawakan semua orang. Selanjutnya ia berbalik dan bergegas keluar dari dunia binatang. Tubuh Xiaoyan pun segera melintas di belakangnya dan dengan cepat mengikuti. Diceritakan klan Yao terletak di pegunungan Senglong yang terletak di ujung selatan dataran tengah. Sementara itu upacara pengobatan adalah acara terpenting dari klan Yao. Hal itu tidak diadakan pada hari-hari yang tetap. Pelaksanaannya akan berubah tergantung pada bagaimana berbagai peristiwa berkembang. Singkatnya upacara pengobatan ini agak mirip dengan Pill Gathering dari Pill Tower. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan dan Yao Lao pun telah sampai sebelum akhirnya mereka segera mendarat. Beberapa sosok penjaga berdiri di dekat pintu masuk. Mata tajam mereka melesat ke arah Xiao Yan dan Yao Lao sebelum akhirnya mereka berteriak. Mereka berkata bahwa ini adalah area penting dari klan Yao. Mereka berdua tidak diperbolehkan untuk masuk tanpa izin. Secara alami, para penjaga menyadari bahwa Xiao Yan bukan berasal dari vaksi terdekat. Melihat penampilan Xiao Yan bahkan para pemimpin vaksi tetangga yang datang akan menunjukkan ekspresi rendah hati. Namun penampilan Xiao Yan di depan mereka tidak menunjukkan rasa hormat atau takut kepada klan Yao. Sosok-sosok manusia yang datang dan pergi di sekitar pun segera berhenti. Mata mereka penasaran saat mereka melihat Xiao Yan dan Yao Lao. Sementara itu Xiao Yan pun melirik beberapa dari mereka. Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka berasal dari Sky Mansion Alliance dan ini adalah gurunya bernama Yao Chen. Mereka telah diundang untuk berpartisi sapi dalam upacara pengobatan. Kaki Xiao Yan pun dengan lembut melangkah maju saat aura mengerikan tiba-tiba melatus darinya. Aura Xiao Yan pun memaksa beberapa individu untuk mundur. Bersamaan dengan itu orang-orang yang berasal dari vaksi tetangga pun segera menghirup nafas dingin. Hanya para pemimpin dengan pengalaman yang lebih besar yang mengungkapkan ekspresi pemahaman. Mereka pun segera menyadari bahwa ini adalah Yao Chen dari Sky Mansion Alliance. Bukankah dengan begitu berarti itu adalah muridnya yang bernama Xiao Yan yang telah mengalahkan kepala Aula Jiwa? Sungguh tidak disangka ia bahkan datang ke sini. Ada desas-desus bahwa Xiao Yan ini adalah juara Pilgatering dari Pil Tower. Ia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal keterampilan alkemis. Selain itu dalam hal doki dan pertarungan sepertinya ia sangat kuat. Namun jika ia ingin membandingkan keterampilan alkemis di pintu klan Yao sepertinya ia benar-benar meminta untuk menderita. Sementara itu ekspresi beberapa penjaga itu pun sedikit berubah setelah mendengar suara lembut di sekitarnya. Nama Xiao Yan ini sangat terkenal bahkan di antara klan kuno ini. Klan Xiao yang telah ditolak masih berhasil menghasilkan individu yang luar biasa dan ini adalah keajaiban. Sementara itu Xiao Yan pun secara acak segera melemparkan token giyok. Seorang penjaga segera menerimanya dan mempelajarinya sejenak sebelum akhirnya menghala nafas lega. Akhirnya mereka pun segera mengizinkan keduanya untuk masuk. Setelah keduanya masuk mereka pun segera dihampiri oleh seseorang yang segera mengantarkan mereka. Ia memimpin mereka ke seekor burung besar yang pada saat ini sudah ada beberapa ratus sosok yang berdiri di atasnya. Keduanya pun segera naik dan mencari tempat yang sepi menghindari kerumunan orang banyak. Setelah perjalanan setengah jam Xiao Yan merasakan kecepatan burung besar ini melambat. Mata Xiao Yan pun melihat kekejauhan dan melihat bagian awan di mana sebuah gunung menjulang yang menembus awan muncul di hadapannya. Burung besar pun mengitari gunung sebelum akhirnya mendarat di sebuah alun-alun. Xiao Yan dan Yao Lao pun perlahan turun sebelum akhirnya Yao Lao melihat sekeliling yang familiar dan menjadi sedikit linglung. Tak lama setelah itu sebuah tawa pun segera ditransmisikan ke telinga Yao Chen. Sesosok segera berkata ia bertanya-tanya siapakah orang yang tidak tahu aturan. Sebenarnya orang itu adalah mereka berdua. Namun diri tua ini benar-benar sedikit terkejut bahwa seorang seperti Yao Chen yang telah dikeluarkan dari klan memiliki wajah untuk kembali. Mendengar perkataan tersebut langkah kaki orang-orang di sekitarnya pun perlahan melambat. Mereka memandangi lelaki tua itu yang perlahan berjalan dengan senyum dingin. Sementara itu Xiao Yan pun segera menyadari bahwa itu adalah sosok Yao Wangui. Orang-orang di sekitar Yao Wangui yang merupakan para penjilat segera mulai berbicara. Mereka berkata bukankah ini Yao Chen orang yang tidak berguna yang dikeluarkan dari klan Yao mereka. Ia sudah mencari sekumpulan tulang tua namun ia tidak tahu bagaimana diam-diam menunggu ajalnya. Ia pasti datang ke klan Yao untuk dipermalukan. Pembicaraan yang baru saja terdengar jelas bermaksud untuk merendahkan Yao Lao. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata orang tua Yao Wangui ini benar-benar meminta untuk menderita. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Yao Lao dan berkata agar serahkan semuanya kepada Xiao Yan. Yang perlu guru lakukan adalah menempatkan nama orang tuanya di tablet klan ketika saatnya tiba. Yao Lao tidak menjawab namun janggutnya sedikit gemetar mengungkapkan gelombang di dalam hatinya. Sementara itu Yao Wangui yang kesal pun segera membanting centong sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki perkataan yang sangat sombong. Ia pun dengan dingin tertawa dan berkata orang yang ditinggalkan tidak memiliki hak untuk meninggalkan namanya di tablet klan. Yao Chen harus berhenti bermimpi tentang hal ini. Salah seorang di samping Yao Wangui segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh tetua memang benar. Mengizinkan Yao Chen untuk berpartisi sapi di dalam upacara pengobatan saja sudah merupakan kebaikan terbesar dari klan Yao. Yao Chen seharusnya tahu batasannya dan tidak menuntut lebih. Seorang lain segera berkata apakah menurut Yao Chen tablet klan adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan oleh orang terlantar seperti dirinya. Seorang di antaranya lagi segera berkata kepada Yao Wangui mengapa Yao Wangui tidak pergi ke dewan tetua dan meminta mereka untuk mengusir kedua orang ini dan mencegah mereka mengotori mata Yao Wangui. Orang-orang yang berada di samping Yao Wangui dengan gembira memuji ketika mereka melihat Yao Wangui akan meledak dalam kemarahan. Sementara itu Xiao Yan masih tersenyum saat ia melihat anggota dari klan Yao. Mulut mereka dipenuhi dengan kata-kata jahat. Xiao Yan pun dengan lembut segera bertanya apakah mereka semua sudah selesai berbicara. Menanggapi hal itu seorang pria kurus yang berdiri di dekat Yao Wangui yang kupingnya tinggi sebelah segera mulai berbicara. Ia berkata Xiao Yan seharusnya sedikit lebih bijak dalam menghadapi situasi ini. Jika tidak sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya ia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat turun dari atas ke lapanya. Nah, setelah itu tubuhnya pun tiba-tiba terjatuh dengan kepala yang dengan kejam dihancurkan ke tanah. Tanah pun terbelah saat darah segar keluar dari ke lapanya. Perubahan yang tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang merasa terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya bisa melihat kaki menginjak kepala orang itu. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan wajah tersenyum seorang pemuda muncul di hadapan mereka. Hati banyak orang dialun-alun pun seketika sedikit bergetar dan bergumam bahwa itu adalah kecepatan yang sangat cepat. Mereka bahkan tidak berhasil melihat serangan Xiao Yan pada saat itu. Orang itu bahkan belum mengatakan semua yang ia ingin katakan sebelum kelapanya terkubur di tanah. Sementara itu, Yao Wangui juga terkejut dengan perubahan ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelat dan serius saat ia berteriak dengan suara yang tajam. Ia berkata bahwa Xiao Yan benar-benar berani. Ini adalah klan Yao. Baru saja perkataannya terdengar tiba-tiba orang lain yang telah berbicara dengan kejam sebelumnya berguling-guling di udara. Setelah itu, segalon darah segar dimuntahkan dengan beberapa gigi yang potel. Hanya setelah ia mendarat di tanah, semua orang melihat sidik jari berwarna merah darah tercetak di wajahnya. Kerumbunan di sekitar Yao Wangui akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka setelah melihat nasib menyedihkan dari keduanya. Mereka pun bergegas untuk bersandar lebih dekat ke arah Yao Wangui. Tetapi sebelum mereka bisa melangkah, banyak bayangan tiba-tiba melintas di depan mereka. Aliran suara tamparan yang terus-menerus bergema pada saat yang bersamaan segera terdengar. Segera setelah itu tubuh semua orang yang ada di dalam kelompok itu kecuali Yao Wangui terbang mundur. Darah segar dan gigi yang pada potel menutupi tanah menyebabkan seseorang menelan air liurnya. Dalam sekejap mata tanah telah ditutupi oleh darah segar. Orang-orang yang tanpa rasa takut mempermalukan Yao Lao sebelumnya semuanya memegang pipi dan wajah mereka dan berguling-guling seperti anjing mati. Menghadapi hal ini wajah Yao Wangui pun seketika berubah muram. Matanya juga menjadi benar-benar merah. Tindakan Xiaoyan tidak hanya memberikan pelajaran kepada anak-anak muda ini tetapi juga memberinya tamparan di depan banyak orang. Ini adalah pertama kalinya Yao Wangui mengalami penghinaan seperti itu selama bertahun-tahun. Teriakan rendah marah Yao Wangui pun segera bergema di alun-alun. Ia pun segera berteriak kepada Xiaoyan apakah bajingan kecil yang sombong ini berpikir ia memenuhi syarat untuk menantang klan Yao. Xiaoyan bahkan belum muncul ketika dirinya yang tua ini telah mendominasi benua pada saat itu. Yao Wangui pun tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan dan memerintahkan penjaga klan Yao untuk menangkap orang sombong ini. Beberapa sosok manusia pun segera muncul setelah teriakan Yao Wangui terdengar. Puluhan sosok berbaju besi hitam dengan memegang tombak panjang segera mengepung Xiaoyan. Teriakan pelan terdengar dan mereka menyerang bersama-sama. Duki Tajem pun segera bersiul ke arah titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiaoyan. Banyak tombak segera melintas tetapi sebelum mereka bisa mendekati Xiaoyan gelombang api yang sangat menakutkan pun segera keluar dari tubuh Xiaoyan. Kemanapun gelombang itu menyebar ia bergeser di bawah tombak panjang yang ditutupi oleh Duki yang kuat. Belasan penjaga itu pun seketika terbang mundur setelah mengalami pukulan serius dari Xiaoyan. Armor hitam di tubuh mereka segera berubah menjadi abu memperlihatkan wajah mereka yang terkejut. Mata Yao Wangui pun tiba-tiba menyusut setelah ia mendeteksi gelombang api yang menakutkan ini. Ia pun bergumang di dalam hatinya bahwa ini aura yang sangat kuat. Apakah orang ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Hun Mi Seng? Yao Wangui pun segera merasakan ketidakpercayaan. Ketika ia bertemu dengan Xiaoyan pada saat itu Xiaoyan hanya menjadi bintang dua doseng. Namun bagaimana mungkin Xiaoyan telah meningkat begitu cepat dalam beberapa tahun? Meskipun Yao Wangui merasa terkejut di dalam hatinya, namun ia juga dianggap sebagai salah satu ahli top dari dalam klan Yao. Ia pun menjadi sangat marah karena tindakan arogan dari Xiaoyan ini. Ia pun segera melangkah maju dan berkata diri tua ini akan melihat apakah hak Xiaoyan untuk bertindak kejam di klan Yao ini. Aura kuat dari bintang empat doseng meletus tanpa menahan diri. Orang-orang di sekitarnya dengan paksa mundur beberapa puluh meter. Bahkan para pemimpin dan tetua agung dari beberapa vaksi menunjukkan ekspresi serius. Sementara itu Xiaoyan pun melirik ia Wangui yang telah melepaskan kekuatan hingga pada batasnya. Bintang empat doseng aja lho. Tidak hanya Xiaoyan tidak tampak serius, namun ia juga perlahan menggelengkan kelapanya. Xiaoyan pun mengangkat kakinya dan secara bertahap berjalan menuju Yao Wangui. Saat Xiaoyan melangkah maju, aura yang sepuluh kali lebih menakutkan dari aura Yao Wangui segera meletus ke segala arah. Aura ini pun menyebabkan ekspresi banyak orang segera berubah drastis. Xiaoyan pun segera berkata kepada Yao Wangui bahwa pada saat itu ia telah memberitahu Yao Wangui bahwa hidupnya adalah milik Xiaoyan. Aura menakutkan Xiaoyan yang tiba-tiba menyapu di alun-alun dengan cepat menghasilkan ekspresi terkejut yang melonjak di mata banyak ahli. Samar-samar ada sedikit rasa takut dan hormat ketika mereka melihat sosok muda ini. Beberapa ahli yang lebih kuat segera menyadari bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan di tingkat bintang lima doseng. Sementara itu ekspresi Yao Wangui menjadi sangat jelek saat aura Xiaoyan meletus. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak hanya mengejarnya dalam tahun-tahun yang singkat ini namun ia bahkan telah melemparkannya jauh ke belakang. Ekspresi Yao Wangui pada saat ini benar-benar sangat suram. Ia tidak ragu sedikit pun bahwa jika ia bertarung dengan Xiaoyan maka ia akan dikalahkan dalam sepuluh pertukaran. Letusan aura milik doseng bintang lima menggerakkan banyak ahli dari klan Yao di gunung besar ini. Suara deru angin terus menerus muncul di udara di atas alun-alun. Mereka segera melihat ke tanah di bawah yang berlumuran darah segar dengan ekspresi yang terkejut. Wajah mereka pun dengan cepat dipenuhi amarah. Terlepas dari apa yang terjadi, orang-orang ini semua adalah anggota klan Yao. Namun pada saat ini mereka semua telah dipukuli hingga menjadi seperti ini di depan pintu mereka. Banyak pasang mata pun segera beralih ke Yao Wangui sambil merasa marah dan bertanya apakah yang telah terjadi. Yao Wangui pun bersuka cita dan buru-buru berteriak saat mereka melihat sosok di langit ini. Ia berkata bahwa para tetua datang tepat waktu. Xiao Yan ini sangat arogan dan ia benar-benar berani melancarkan serangan kejam terhadap anggota klan mereka di wilayah mereka. Yao Wangui pun meminta para tetua untuk menangkap Xiao Yan. Jika tidak maka klan Yao akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak tamu. Sementara itu seseku dari klan Yao di langit segera berseru bertanya setelah mendengar suara dari Yao Wangui. Mereka akrab dengan nama Xiao Yan. Mereka pun segera melirik ke arah Xiao Yan dan bertanya apakah itu adalah Xiao Yan. Apakah ini adalah Xiao Yan dari klan Xiao itu. Kejutan di mata mereka menjadi lebih intens ketika mereka melihat bahwa aura menakutkan ini berasal dari Xiao Yan. Seorang tetua berjubah kuning di langit segera berbicara dengan ekspresi yang agak suram. Ia berkata bahwa hubungan antara klan Xiao dan klan Yao dapat dianggap baik pada saat itu. Tindakan Xiao Yan hari ini sepertinya sedikit berlebihan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tertawa samar sebelum akhirnya berkata jika tetua menghormati orang lain maka orang lain akan menghormati dirinya. Jika klan Yao mempermalukan orang lain maka orang lain juga akan mempermalukan dirinya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena banyak tetua klan Yao yang melayang di langit. Mata Xiao Yan hanya terpaku pada Yao Wangui. Senyum sedingin es yang terbentuk di sudut mulut Xiao Yan menjadi lebih padat. Sementara itu ekspresi Yao Wangui pun menjadi dingin setelah melihat senyum dari Xiao Yan. Ia pun segera berteriak keras dan bertanya apa yang Xiao Yan rencanakan. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan Yao Wangui untuk meminta maaf pada gurunya. Yao Wangui pun menyipitkan matanya saat ia tersenyum lebar. Statusnya berkali-kali lebih besar daripada status Yao Chen. Bagaimana mungkin ia bisa meminta maaf di depan begitu banyak orang. Sementara itu seorang tetua dari klan Yao segera mengerutkan kening setelah melihat semua ini. Ia pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Yao Wangui mungkin ikut disalahkan dalam masalah ini. Tetapi Xiao Yan telah menyakiti begitu banyak orang. Xiao Yan mungkin telah melampiaskan kemarahannya. Mengapa mereka masing-masing tidak mundur selangkah pada saat ini. Tetua ini dengan jelas menyadari karakter dari Yao Wangui. Memintanya untuk meminta maaf adalah permintaan yang sangat mustahil. Sementara itu Xiao Yan pun perlahan menggelengkan kelapanya. Xiao Yan menyadari bahwa anggota klan Yao semuanya adalah individu yang sangat dipenuhi dengan kebanggaan. Setelah itu Xiao Yan pun segera menatap ke arah Yao Wangui dan berkata jika ia tidak mau maka Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain bertindak. Suara lembut Xiao Yan pun menyebabkan wajah Yao Wangui dan para sesepu di langit seketika berubah. Sebelum mereka bisa berbicara tubuh Xiao Yan pun telah berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Yao Wangui. Banyak sesepu dari klan Yao segera berteriak bersama-sama meminta Xiao Yan menghentikan kekerasan ini. Sebelum mereka bisa ikut campur tangan, cahaya merah muda tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya itu berubah menjadi bayi api yang melayang di langit. Bayi itu pun segera melebarkan mulutnya dan api merah muda yang mengerikan segera menyebar. Kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya menyebabkan para sesepu mundur dengan wajah terjekut. Mereka pun benar-benar tercengang setelah menyadari bahwa ini adalah purifying demonic lotus flame. Sementara itu sosok Xiao Yan pun telah muncul di depan Yao Wangui dengan cara seperti jurig. Setelah itu Xiao Yan pun tidak membuang-buang waktu dan jarinya segera melesat ke arah Yao Wangui. Bersamaan dengan itu teriakan sosok tua pun tiba-tiba muncul di sekitar alun-alun. Sosok tersebut berteriak meminta Xiao Yan untuk berhenti. Semua orang pun terkejut melihat sekelompok besar awan api misterius dari puncak gunung. Seorang pria tua berambut merah terlihat bergegas menghampiri Xiao Yan. Gelombang seruan pun segera bergema di sekitar alun-alun ketika semua orang menyadari bahwa sosok ini adalah tetua Wan Huo. Sungguh tidak terduga bahkan orang ini telah terganggu. Sementara itu Xiao Yan pun mengerutkan kening saat pria tua berambut merah ini muncul. Xiao Yan pun bertanya-tanya apakah sosok ini adalah doseng bintang 6. Setelah itu Xiao Yan pun melirik ke arah Yao Wangui di depannya yang wajahnya menunjukkan kegembiraan liar dan kekejaman yang ngelam. Mata Xiao Yan pun sekali lagi menjadi sedingin es dan serangan Xiao Yan tidak melemah. Angin tajam segera naik dari jarinya saat dengan kejam menekan ke arah Yao Wangui. Yao Wangui pun menjadi marah saat melihat Xiao Yan terus datang ke arahnya. Yao Wangui pun segera berteriak apakah bajingan kecil ini berpikir bahwa diri tua ini takut kepadanya. Doki pun segera bersiul keluar dari tubuhnya dan tangannya yang agak kuno dan kekuningnya disertai dengan angin aneh saat itu dengan marah menghantam Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangkat matanya saat Yao Wangui melawan sebelum akhirnya kedua jarinya sedikit melengkung. Xiao Yan kemudian menekan jarinya ke depan dengan kecepatan seperti MX dan menghantam telapak tangan orang tua itu dengan keras. Angin tajam di telapak Yao Wangui pun dengan cepat terkikis saat bersentuhan dengan rasa sakit yang menusuk jantung yang ditransmisikan dari telapak tangannya. Sebuah lubang berdarah segera terbentuk sementara angin yang menakutkan membalik tubuhnya. Kakinya segera terhuyung ke belakang ketika ia mundur seribu meter. Dua selokan yang dalam muncul di alun-alun dan sebas kom darah segar juga diludahkan dengan menyedihkan dari mulut Yao Wangui. Ia pun segera menstabilkan tubuhnya sebelum akhirnya mata Yao Wangui pun berubah menjadi merah darah setelah ia dikalahkan dalam satu serangan. Raungan marah pun segera terdengar ketika ia berteriak bahwa diri tua ini akan membunuh Xiao Yan. Kakinya segera menginjak tanah saat tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti teman ngutang. Sebuah kumpulan besar bubuk putih pun tersebar sebelum akhirnya melilih tubuh Xiao Yan. Suara mendesis dipancarkan setelah bubuk putih ini mendarat di tanah. Lantai batu yang keras segera berubah menjadi ketiadaan dan jelas bahwa bubuk ini adalah racun yang sangat kuat. Namun setelah Yao Wangui menyebarkan bubuk beracun tersebut, sebuah tangan yang diselimuti dengan api merah muda menjulur keluar dari bubuk beracun. Telapak tangan pun mencapai leher Yao Wangui dengan kecepatan seperti kalong. Sementara itu pria tua berambut merah yang sedang buru-buru memiliki kemarahan yang muncul di dalam teriakannya yang nyaring setelah melihat adegan ini. Ia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar mengabaikan kata-katanya. Ia pun segera mengepalkan tangannya dan doki merah menyala dengan cepat berkumpul di sana. Dalam sekejap mata doki ini berubah menjadi tombak api setinggi seribu meter. Ia pun segera menggoyangkan lengannya dan tombak besar itu dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Di sisi lain kaki Xiao Yan pun segera menginjak tanah dengan keras. Pilar magma selebar beberapa ribu meter terangkat dan benar-benar menghancurkan tombak besar itu. Namun tubuh dari pria tua berambut merah pun segera bergerak dan ia muncul tidak jauh di depan Xiao Yan. Kejutan dan kemarahan di matanya meningkat setelah ia melihat bahwa Xiao Yan meraih tenggorokan ia wangui dengan satu tangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun telapak tangannya segera menghantam Xiao Yan. Kecepatannya telah menyebabkan telapak tangan tidak tampak nyata saat bergegas ke depan. Fluktuasi spasial yang mengerikan menyebar seolah-olah itu memiliki bentuk nyata. Ekspersi Xiao Yan pun sedingin es saat ia menatap ia wangui yang ingin mundur dengan panik. Xiao Yan pun segera melirik pria tua berambut merah dari sudut matanya dan mendengus dingin. Dengan jentikan jarinya sosok hitam muncul di sampingnya. Setelah itu sosok hitam pun segera mengayunkan kedua tangannya dan bertabrakan dengan pria tua berambut berapi-api di depan mata semua orang. Tabrakan telapak tangan mereka menyebabkan angin yang tak terlihat segera meletus. Kontak keras itu segera ditutupi dengan retakan yang padat. Udara bergetar dan kedua sosok itu pun terhuyung mundur dua langkah. Sementara tabrakan hebat terjadi di belakangnya, mata Xiao Yan semakin dingin saat ia terus menatap ia wangui. Tangan Xiao Yan terulur sedikit lebih jauh dan melilit tembolok ia wangui. Sebuah kekuatan besar segera melonjak menyebabkan ekspresi ia wangui menjadi pucat dan ketakutan. Semua orang merasa hati mereka dingin saat mereka melihat ia wangui berjuang seperti ikan mati di tangan Xiao Yan. Orang ini benar-benar terlalu ganas. Bahkan kekuatan gabungan dari begitu banyak tetua klan Yao tidak dapat memperlambat Xiao Yan. Pria tua berambut merah itu pun dengan marah memelototi Xiao Yan sebelum ia berteriak tajam setelah melihat ia wangui berjuang dengan seluruh kekuatannya di tangan Xiao Yan. Ia berkata kepada Xiao Yan bahwa ini adalah klan Yao. Mata Xiao Yan pun sedingin eh saat ia menatap ke arah ia wangui yang terkejut dan ketakutan di depan banyak orang. Suara rendah yang dalam segera terdengar ketika Xiao Yan berkata kepada tetua tersebut bahwa Xiao Yan tidak berniat untuk membuat permasalahan selama ia tinggal di klan Yao. Namun jika ada yang menggertak gurunya dan dirinya maka Xiao Yan juga tidak akan menerimanya begitu saja. Sementara itu iwa di langit pun dengan cepat turun saat suara Xiao Yan terdengar. Setelah itu ia pun berdiri di bahu Xiao Yan. Purifying demonic lotus flame mengelilinginya sementara panas yang mengerikan menyebar. Suhu itu pun menyebabkan wajah banyak orang merasa sedikit terjekut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi yang begitu misterius. Sementara itu sosok hitam yang agak kuat di samping Xiao Yan bergeser satu langkah dan secara kebetulan menghalangi pria tua berambut merah tersebut. Pria tua berambut merah itu sangat kuat dan merupakan bintang enam doseng yang asli. Dengan begitu hanya Raja Utara yang bisa memblokirnya. Bahkan sudut mata tetua Wan Huo berkedut setelah melihat barisan di samping Xiao Yan ini. Terutama ketika ia mengamati tubuh hitam yang dingin dan acu-tacu di depannya. Ketakutan muncul di matanya karena selama pertukaran sebelumnya ia telah menemukan bahwa bahkan ia tidak dapat menang melawannya. Tak lama kemarahan di wajah tetua Wan Huo pun perlahan-lahan menghilang. Ia pun mempelajari Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan ini benar-benar sesuai dengan namanya. Xiao Yan sudah memiliki kekuatan seperti itu meskipun masih sangat muda. Selain itu ada begitu banyak keberadaan yang kuat di samping Xiao Yan. Bakat luar biasa seperti itu sebenarnya telah muncul di klan Xiao Yan telah ditolak. Ia pun segera mengelah nafas sebelum akhirnya lanjut berbicara bahwa hari ini adalah hari penting bagi klan Yao. Jika Yao Wangui telah menyinggung Xiao Yan dengan cara apapun dapatkah Xiao Yan melepaskannya karena klan Yao mereka? Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata tetua Wan Huo yang tiba-tiba menjadi lembut. Mereka pun segera memandang ke arah Xiao Yan dengan cara yang aneh. Mereka tidak menyangka seorang ahli di bintang ke-6 kelas doseng tidak dapat menaklukkan Xiao Yan. Sementara itu sesepuh dari klan Yao mengungkapkan ekspresi berbeda setelah mendengar kata-kata tetua Wan Huo. Mereka pun tanpa sadar segera berteriak kepada tetua Wan Huo. Tetua Wan Huo pun dengan marah segera mendegur mereka dan memerintahkan untuk mereka menutup mulutnya. Tetua Wan Huo pun segera menegaskan bahwa ia tahu apa yang ia lakukan. Sementara itu Xiao Yan juga terkejut setelah menyadari bahwa tetua ini yang memiliki posisi yang cukup tinggi telah benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ekspresi suramnya dengan cepat menjadi sedikit lebih hangat pada saat ini. Sementara itu tetua Wan Huo sekali lagi mengajukan pertanyaan setelah melihat ekspresi Xiao Yan yang menjadi lebih adem. Ia pun segera bertanya bukankah Xiao Yan tidak datang ke klan Yao hanya untuk mencari masalah dengan Yao Wangui. Xiao Yan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya matanya beralih ke arah Yao Lao. Jelas saat ini Xiao Yan hanya berniat untuk mendengarkan pendapat dari gurunya. Semua orang pun mengalihkan pandangan mereka saat melihat tatapan Xiao Yan yang beralih ke Yao Lao. Akhirnya mata mereka berhenti pada Yao Lao yang belum berbicara sejak awal. Sementara itu Yao Lao pun cukup tenang di depan banyak tatapan sebelum akhirnya mulai berbicara. Yao Lao pun berkata karena tetua Wan Huo secara pribadi telah melangkah maju maka mereka benar-benar telah berlebihan jika mereka terus bersih keras. Yao Lao secara alami sadar bahwa mustahil untuk benar-benar membunuh Yao Wangui pada saat ini. Bagaimanapun kelahan Yao tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Karena tetua Wan Huo telah memberinya jalan untuk mundur maka ia bersedia mengambilnya. Bagaimanapun ia telah mencapai pencegahan yang ia inginkan. Di sisi lain tetua Wan Huo pun mengelah nafas lega setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Matanya sedikit rumit ketika ia melirik Yao Lao. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ditinggalkan klan ini benar-benar berakhir dengan pencapaian seperti itu. Tidak hanya ia melangkah ke ranah doseng namun ia bahkan telah mengajar seorang murid yang telah melampaui dirinya. Bahkan muridnya ini membuat para jenius dari klan Yao seketika pucat jika dibandingkan dengannya. Tetua Wan Huo pun segera mengelah nafas di dalam hatinya. Ia pun bergumam jika ia memberi sedikit lebih banyak perhatian pada saat itu. Situasinya saat ini mungkin akan benar-benar berbeda. Jika klan lebih memperhatikan Yao Lao, kemungkinan besar ia akan mengembangkan perasaan yang tersisa untuk klan Yao. Sementara itu Yao Lao mengangguk setelah Yao Lao pun membuka mulutnya. Matanya segera melirik acu-tacu pada Yao Wangui yang berada di tangannya. Setelah itu ia secara acak melemparkannya ke arah kelompok sesepuh. Para tetua pun buru-buru menerimanya dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh dan menatap ke arah tetua Wan Huo. Xiaoyan segera berbicara dengan suara yang dalam kepada tetua Wan Huo. Xiaoyan berkata baik gurunya dan dirinya mewakili seluruh Sky Mansion Alliance dalam perjalanan mereka ke klan Yao. Guru Xiaoyan adalah kepala dari aliansi Sky Mansion. Statusnya tidak seperti yang lain. Oleh karena itu Xiaoyan berharap para sesepuh itu yang berpikir bahwa status mereka sedikit lebih tinggi mengendalikan sikap mereka. Sky Mansion Alliance mungkin telah didirikan untuk waktu yang singkat. Tetapi mereka tidak akan membiarkan siapapun mengkritik mereka secara acak. Saat ini Xiaoyan tidak merasakan sedikitpun rasa takut dan hormat di depan tetua klan Yao ini. Dalam hal kekuatan pihak lain mungkin tidak bisa mengalahkan Raja Utara. Terlebih lagi jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Xiaoyan yakin ia bisa mengambil nyawa pihak lain. Oleh karena itu Xiaoyan tidak terlalu sopan saat ia mengucapkan kata-kata ini. Xiaoyan jelas menyadari bahwa semuanya diukur dalam hal kekuatan. Di sisi lain tetua Wan Huo juga jelas menyadari kekuatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu ia tidak tampak tersinggung oleh kata-kata Xiaoyan. Dalam hal kekuatan keseluruhan Sky Mansion Alliance tidak kalah dengan klan Yao mereka. Tetua Wan Huo pun segera mengelah nafas sebelum akhirnya segera berbicara. Ia berkata bahwa tetua Wangui memang agak pemarah. Ada kalanya ia tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Diri tua ini akan menegurnya setelah kejadian ini. Setiap orang yang datang hari ini adalah tamu terlepas dari faksi apapun mereka datang. Klan Yao akan memperlakukan mereka sesuai dengan cara tamu harus diperlakukan. Tetua Wan Huo ini jelas berkali-kali lebih baik daripada Yao Wangui dalam hal kemurahan hati. Kata-katanya yang sopan menyebabkan banyak orang sedikit mengangguk dan cara berbicara seperti itu jelas sesuai dengan prestis klan besar. Sementara itu Yao Wangui mengungkapkan ekspresi merah merona tetapi ia tidak berani mengatakan apapun. Jika tetua Wan Huo tidak bergegas lebih awal ia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum jika ia bahkan bisa mempertahankan hidupnya.